Saya simpulkan sedekah dengan uang haram, ya kan? Uang korupsi kan uangnya uang haram. Bagaimana kalau kita menggunakan uang haram untuk infak, sedekah, zakat? Disebutkan di dalam sebuah hadis, Ayyuhannas, wahai sekalian manusia, Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik. La yakbalu illa tayyiban. Allah tidak akan menerima sesuatu, Melainkan dari yang baik. Sekarang uang hasil korupsi itu baik apa anda? Tidak baik. Kita gunakan untuk zakat, sedekah, infak, diterima apa anda? Tidak. La tukbalu solatun bi ghoyri tuhur. Tidaklah diterima solat tanpa bersuci. Wala sodakotun min gulul. Dan tidak pula sedekah dari gulul atau harta haram. Jadi tidak bisa. Kalau kita dapat uang hasil mencuri, hasil korupsi, hasil uang riba, terus kita gunakan untuk infak, zakat, dan sedekah, maka infak, zakat, dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Lalu gimana Ustaz kalau saya sudah kadung? Kadung. Kadung sudah uang saya itu uang haram. Saya ingin bertaubat. Jadi uang haram itu, caranya selain kita bertaubat kepada Allah, maka uang yang kita pegang itu keluarkan untuk kepentingan umum. kepentingan kaum muslimin. Tetapi jangan atas nama kita. Kalau masih pakai atas nama kita, berarti kita mengambil manfaat dari uang haram itu. Ngerti maksudnya? Ini, saya sedekahkan. Kita dapat ujian. Tidak boleh. Tapi saya keluarkan dari siapa, tidak usah disebutkan. Pokoknya keluarkan begitu saja, tanpa nama. Sebagai bentuk taubat kita, membersihkan dari uang yang haram. Jadi untuk kepentingan masjid, bukan atas nama sedekah, bukan atas nama kita. Boleh. Ustaz keluarkan untuk masjid, untuk membangun masjid. Kepentingan kaum muslimin. jembatan, dan lain sebagainya. Yang penting tidak atas nama kita, dan itu sebagai bentuk taubat kita, dan membersihkan uang haram yang ada di kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.